Sampai bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah sejak beberapa hari terakhir harga ayam potong di pasar tradisional Kota Sukabumi Anjrok hingga mencapai 25 ribu per kilogramnya padahal sebelumnya para pedagang mampu menjual hingga 35 ribu rupiah per kilogram hal tersebut mengakibatkan stok ayam melimpah hingga omset pedagang menurun akibat pembeli berkurang sejak beberapa hari terakhir sejumlah pedagang ayam potong di pasar tradisional pelita kecamatan Cikole Kota Sukabumi sepi pembeli akibatnya omset para pedagang pun menurun hingga 50 persen sebelumnya jika dalam kondisi normal pedagang dapat menjual 50 hingga 100 ekor per hari namun beberapa hari ini hanya mampu menjual setengahnya Anjroknya harga ayam potong ini membuat stok ayam di pasar melimpah para pedagang kini hanya menjual ayam potong dengan harga 25 ribu rupiah per kilogram padahal sebelumnya mampu menjual hingga 35 ribu rupiah per kilogramnya salah seorang pedagang mengaku anjroknya harga daging ayam tersebut terjadi pada beberapa hari terakhir ini bahkan hingga mencapai 25 ribu rupiah sehingga berpengaruh terhadap omset pendapatannya dirinya pun tidak mengetahui sampai kapan penurunan harga daging ayam ini berlangsung senang karena ayam murah normal kalau harga 30 ribu rupiah agak lumayan sementara itu salah seorang pembeli mengatakan turunnya harga daging ayam dinilai menguntungkan karena harga daging ayam dapat terjangkau dibandingkan dengan sebelumnya karena kurang konsumen kalau normalnya sendiri ayam berapa? kalau normal minimal 30 ribu rupiah 35 ribu rupiah akibat anjloknya harga daging ayam potong di pasar tradisional di kota Sukabumi sejumlah pedagang ayam potong lebih memilih untuk tidak berjualan hingga harga daging ayam kembali normal Budi Setiawan, Bandung TV Budi Setiawan, Bandung TV